Sulebgram Ajudan Pribadi Suleman menjelaskan bahwa kliennya berinisial AL itu termakan bujuk rayu Ajudan Pribadi yang menawarkan dua mobil mewah. Mobil itu yakni Land Cruiser dan Mercy yang dijual sang Sulebgram dengan harga yang miring. Setelah termakan bujuk rayu tersebut, AL sempat setor uang ke Ajudan Pribadi sebanyak tiga kali hingga totalnya Rp1,3 miliar. Kemudian setelah dibayar, kliennya lantas meminta haknya berupa dua mobil mewah tersebut. Namun Ajudan Pribadi tidak pernah memberikan mobil itu dengan alasan masih bermasalah. Mengetahui hal itu, Ajudan Pribadi pun lantas diberi somasi sebanyak tiga kali namun tak ada satupun yang diidahkan. Sehingga pada November 2022, korban melaporkan kasus itu ke kepolisian. Menurut Suleiman, Ajudan Pribadi hanya memberikan janji manis bahwa ia akan mengembalikan uang korban atau menjijilnya. Namun hingga saat ini, uang Rp1,3 miliar tersebut belum kembali ke kantong AL. Satu orang, inisial A, yang disangkutan adalah Silegram, sementara masih berproses di, kita makan kemarin di Makassar. Terkait kasus apa? Terkait kasus penimpuan dan pengelapan. Kasal yang disangkakan? 378. Itu perempuan atau laki-laki? Ya. Perempuan atau laki-laki? Yang pasti ada laporan dari awal. Laporan awal itu terjadi di bulan November 2022. Penanggungan lebih kurang 1,3. Itu aja dulu ya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!